Kerja yang benar, nanti malah makin kismin. Aku direktur yang dipecat oleh perusahaanku sendiri. Sini Bu Aura, biar saya bantu. Eh, Pak Blos ngapa ngebantuin dia? Kan Bapak udah jadi direktur. Awis, penyongpah ya, Pak? Dia Arga, direktur yang dulunya jadi OB. Lama banget sih WPRS-nya. Nih, udah datang nih bos baru. Iya, ini udah selesai kok. Bos Harga, gimana kalo Aura kita jadiin OB aja? Kan job OB lagi kosong. Boleh, mulai sekarang. Bu Aura jadi OB ya. Baik, Pak. Permisi, saya mau bersihin ruangnya Pak Harga. Eh, nanti lo kerjaan-kerjaan gue ya? Gue mau party pake duit korupsi gue bulan ini. Tapi kan jambatan saya lebih tinggi disini. Oh, itu cuma menengah perusahaan. Ngapain gue tunduk sama atasan yang cuma lulusan SMK? Tapi kan pekerjaan saya yang lainnya masih banyak. Gue gak peduli. Pokoknya lo kelarin semuanya hari ini. Bye. Gimana Harga? Gimana Harga? Kerjanya udah selesai? Helele, wis puas party nih. Aura, kok bisa? Kok bulan ini pendapatan perusahaan berkurang ya? Bu, sebenernya Bu Ica yang korupsi perusahaan ini. Oh iya. Apa buktinya? Saya selalu disuruh ngepirin laporan keuangan sama gue Ica. Dan saya lihat, hasilnya gak pernah balance. Lalu, kenapa kamu bisa tahu kalau hasilnya itu gak balance? Saya diurus sekolah diurusan akutansi Bu. Makanya saya tahu. Arga, saya punya ide. Iya. Saya sengaja mencat diri saya sendiri dan menjadikan Arga sebagai pengganti. Semua rencana saya berhasil. Termasuk belas kasihmu yang bikin saya jadi om. Maaf Bu. Saya gak bakal ulangi lagi. Oke. Tapi renungi dulu perbuatanmu di balik jeruji besi.